Intro Halo guys, ketemu lagi dengan saya Donny Adika Kali ini kita mau bike check track M Honda 2019 Nanti kita akan bincang-bincang dengan boss William Rudy Nah ini boss dari Goods Bike Salah satu topo dealer track yang ada di Yogyakarta Mari kita undang bossnya, boss William Rudy Bukan boss, saya pekerja di Goods Bike Wah, kalau dia pekerja nanti saya daftar kerja di Goods Bike Ya bisa beli sepeda ini Seleksinya agar ketat mas Bisa dijelaskan ya mas, tracknya ini yang Honda apa yuk? Jadi ini track yang Honda SLR display Project one icon yang warnanya prismatic pearl Kemarin frame ini pesannya sekitar 3 bulan 3 bulan Dan ini emang dikirimnya langsung ke US Jadi emang Dikirim dari US Jadi untuk project one itu Jadi untuk project one itu Setidaknya dengan warna regular itu emang project one itu Tent nya emang khusus bisa by request Dan dia emang assembly nya di US Ya assembly nya di request Jadi misalkan saya pengen Wah saya sukanya warna putih, saya sukanya warna ungu Bisa pesan project one gitu ya Cuma kalau untuk warna ini project one icon ini emang Ini kan tipe project one yang paling baru Jadi ini warnanya emang udah kayak gini Jadi ini kayak gulor gulor gitu ya Ya namanya prismatic pearl kalau ini Prismatic pearl Prismatic pearl Warna ini emang ini udah garis ananya seperti ini Ini kalau di emoda yang biasa emoda apa? SL atau SLR? Kalau ini SLR Masuknya SLR ya? Ya Cuma dia special paint Ya betul Jadi emang emonda sendiri itu ada 4 time up Yang pertama SLR itu yang carbon nya paling tinggi Pakai versi LGA Versi LB700 Emonda ini saya baca-baca ini katanya tuh Ini frame nya tuh frame produksi paling ringan yang diterima di race Apa bener itu loh? Bener jadi ya Ya kalau dibandingin sama merek-merek kompetitor yang ada di Pro Tour Ini salah satu yang paling ringan Bobot nya berapa ini? Rate nya sekitar kalau race 52 Ice break itu sekitar 660an gram kalau gak salah Rate only 660 gram? Kalau frame work sekitar 900an Udah satu kilo lah kalau masalah Frame work 900 gram Sebelumnya Sebelum satu Sebelum satu Sebelum satu Sebelum satu Ini kalau gak salah kemarin setelah diganti Seram rate akses Dia ada di 7 kilo Karena 7 kilo Ini istimewanya track Emonda itu apa sih? Kalau yang Honda SLR sendiri itu Kalau mengingat ke body frame nya Dia itu termasuk yang light weight all-rounder Jadi Ya kalau sebenarnya kan Kalau di merek-merek besar kayak Track, Specialized Dan merek-air lain itu kan memang Ada IGA biasanya Ya Light weight all-rounder yang bisa dipakai Light weight Light weight Lalu aero Dan satu lagi yang buat endurance Kalau di track Ada Emonda Yang all-rounder Padun yang aero Dan Domain Yang untuk endurance Oh Nah Kok Willy Bisa dijelaskan gak secara singkat Rate check dari Track Emonda Project One ya? Ya Jadi Mungkin mulai dari sini kali ya Ini untuk bagian cockpit Handlebar nya pakai THM Ulna Aku pakai size 44 Jadi kalau THM sizing nya Yang diukur bawahnya ini 44 Atasnya 42, sekian Lalu Stem nya Extra light hyper stem Yang 6 degree Panjangnya 11 cm Terus Disini ada GH Garmin Mount biasa Terus Mungkin dari saddle Ini ada Burk Lupina Yang padded Jadi ada lapisan kulitnya Merknya Burk Terus Ini seatpost biasa Bawaan Khusus punya track Jadi modelnya dia Frame nya yang masuk ke seatpost Jadi bukan seatpost Frame nya masuk ke seatpost? Ya jadi ini kan seatpost nya yang di luar nih Bukan seatpost yang masuk ke frame Oh Ya Ini salah satu patent nya Patent nya track ya? Ya Kalau dari frame tadi ya Track Emonda SLR Project One icon Warna nya yang prismatic file Jadi ini memang warnanya Seperti bunglon Kalau pernah flash Jadi ini memang warnanya keluar kalau di bawah matahari sih mas Oh iya Itu Terus Terus Mungkin ke build set dulu Build set Build set nya saya pakai Bondrager Iolus Triple X4 Ini profil nya 47mm Masih masuk kategori all round ya? Iya Karena kalau pakai ketipisan Untuk di datar nya mas Yang agak Kurang ya Ya Agak ambang Jadi pakai ini menurut aku paling pas Terus ini Tipenya carbon clincher Tubeless ready Tubeless ready Jadi build set nya tubeless ready Cuman Untuk saat ini Ini masih pakai GP5000 clincher Pake bandalar Lalu untuk freehub nya ini Bondrager itu Pakai DT Swiss DT Swiss Oh ini DT Swiss ya Ya Jadi untuk freehub nya ini juga pakai Paten nya DT Swiss Yang Staracat Staracat system itu ya Ya dan untuk dalam nya ini sudah di upgrade ke yang 54 teeth Jadi Hand gauge nya lebih rapat Boleh Boleh bisa denger suara nya Boleh Didekatin aja kali Ya oke Group set nya Group set Group set ini Ini pakai SRAM Red E-Tab Access Ini adalah group set paling baru dari SRAM 12 speed Saya pilih rasionya yang 4835 Dan 1033 Jadi kalau untuk SRAM Red E-Tab Access Ini emang rasionya agak beda Seperti yang di video Mas Donny yang kemarin Jadi ada dia 4633 4835 Dan 5037 Selisihnya 13 Selisihnya 13 Ya Terus istimewanya apa nih SRAM Red Paling Di RD nya sih Jadi di RD nya ini Kalau RD standard itu kan di dalamnya Ini pakai pair Untuk penahan cage nya Ya Cuman dia disini sekarang pakai liquid Jadi kayak semacam minyak Jadi ini emang lebih hanteng Jadi kalau kena bumpy road gitu Rantai nya lebih hanteng Rantai nya? Rantai nya ini juga khusus Khusus Jadi emang SRAM agak pinter sih Mas Kalau mau ambil duit nya customer Jadi Dia bikin semua standard itu baru Kayak rantai ini dia pakai flat top Jadi kalau dilihat rantai beda Atas nya ini flat Oh iya Ini kayak rantai-rantai yang fling BMX gitu loh Gitu Ini mereka klaim dengan rantai seperti ini Mereka bisa bikin rantai yang lebih sempit Lebih tipis Gitu Ini rantai nya lebih tipis ya? Iya karena kan kalau untuk 12 speed Crank nya Ini dia butuh rantai nya yang lebih tipis Untuk lebih Presisi Shifting nya Kalau dibandingin sama SRAM Red E-Tap 11 speed sih emang Ini Jauh lebih bagus sih Improvement nya RD nya shifting nya lebih cepat FD nya shifting nya lebih 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 presisi Kalau dibandingin sama Dura-East Emang Kalau kena bumi road Rantai nya ini lebih hanteng Dibandingin RD yang pakai Fair Untuk retention system nya Lalu Dibandingin Lalu Dibandingin Rantai nya Dibandingin Rantai nya Bipumpa Tidak Kau Bidi Tidak Sudah menjelaskan Projek buat track emorda ini sekarang kita ala ala ibis tapi ini ibisnya anak sepeda berapa sih harga outfit loh kita mulai dari frame dulu kok tapi untuk banyak informasi aja temen-temen jadi jangan tolong jangan dianak sama karena kan emang saya bekerja dibuat sebagai harus jualan jadi ini harga-harga yang disebutkan untuk informasi aja jadi kita menanginkan untuk ini yang tadi bisa bisa dulu itu frame gypospos prosyek buah nih 88 86 86 86 46 jadi 134 134 biliset 36 biliset 36 berarti 1 34 sama 36 berarti 1070 terus ini bantuannya gp5000 ini satu pasangnya 1.5 di 171.5 saddle 4.000.000, berarti 175.5 ini ini barclay sama lampu barclay sama lampu di 176.5 temp itu 3.5 180 tambahnya 188 188 tambah pedal speedplay pedal speedplay ini yang stainless sekitar 3 3 jutaan berarti sekitar 191 buat fullbacknya apalagi ini, oh ini bottle case bottle case nya ini 1.5 berarti 2.3 juta berarti sekitar 191.5 juta tapi itu teman-teman jadi pelanggan ini harga hanya sebagai informasi aja ya karena ini sepenuhnya juga di support sama goodspeak, karena kan saya bekerja disini untuk kebetulan sebagai marketer jadi pilih project 1 dan komponen yang mencolok supaya customer itu melihat talon customer besok saya daftar saya di goodspeak ya kok bisa beli sepeda ini oke, mungkin itu aja dari saya dan kok ini buat teman-teman jangan lupa untuk klik like dan subscribe terus kalau teman-teman ada pendapat silahkan tuliskan pendapat dan komentar kalian di kolom komen ya nanti kalau ada teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang track omit track emonda atau track pengen merakit-rakit nanti bisa hubungi langsung ke instagramnya atau goodspeak goodspeak saja goodspeak sayclari nanti disitu ada nomor BA nya teman-teman juga bisa save itu bisa buat nanti teman-teman bisa konsultasi dan disini di toko ini sebenarnya gak hanya jual track cuman hampir semua barang-barang roadback yang dibuatkan ada ya helm nanti bisa di cek lah di instagram atau di Bukalapaknya jadi itu aja dari kami buat teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe ya supaya bisa terus mengikuti video-video terbaru dari channel saya Dhoni Adhika dan terima kasih terima kasih ya kok gini wah ini saya di support di kaos ya dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton